Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Sejumlah anggota kepolisian dari Polres Ngawi kembali melakukan olah TKP terhadap kasus temuan mayat di bawah jembatan dusun dadapan, desa klidik Kejamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Polisi menduga kuat jika korban merupakan korban pembunuhan. Hal ini dilihat luka pada tubuh korban. Kapolres Ngawi AKBBI Wayan Winaya menjelaskan, hingga saat ini identitas korban masih belum diketahui. Namun ciri-ciri korban yakni laki-laki usia 30 sampai 40 tahun. Saat pertama kali korban ditemukan dalam kondisi tengkurap dan tanpa mengenakan pakaian sama sekali. Mendasar dari hasil otopsi terhadap korban, penyebab kematian karena kehabisan darah, akibat 18 luka tusukan pada tubuh korban. Luka paling parah yakni tusukan yang mengenai hingga bagian hati. Terima kasih, memang betul kami dari pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat dan menemukan seorang laki-laki dengan umur 30 sampai dengan 40 tahun yang identitasnya sampai dengan saat ini belum dapat kita tentukan atau kita beri nama Master Egg. Master Egg ini ditemukan dalam keadaan luka dan kehabisan darah di TKP. Kemudian kita melaksanakan olah TKP. Selanjutnya kita sudah melaksanakan otopsi yang dipimpin oleh dokter Bimo dengan penyebab kematian sudah dapat ditentukan kehabisan darah yang disebabkan oleh adanya 18 tusukan pada badan daripada korban ini. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan pemeriksaan di laboratorium forensik dan melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Sudah 8 saksi yang kita laksanakan pemeriksaan dan saat ini kita kembali turun ke lapangan melaksanakan olah TKP yang kedua. Yang paling memantikan dia itu penyebabnya kena tusukan di bagian mana kepadanya? Pada hati daripada perban itu sendiri. Kapolres menambahkan sementara hingga saat ini pihak kepolisian juga telah meminta keterangan terhadap 8 orang saksi. Proses penyelidikan dan penyelidikan terus dilakukan hingga nanti terungkapnya kasus dugaan pembunuhan tersebut. Dari Nawi, Adi Susilo, Garda TV Pเห ingin, Adi Susilo,복, dan penyelidikan abraman penyelidikan terus dilakukan sebab google Quanding neighboring 3 orang tu не huip Terima kasih telah menonton!